Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat 24 Bagaimana kabar puasanya nih? Nggak terasa ya Puasanya sudah hampir Berlalu dari kita Hari ini tepatnya sudah Hari ke 21 Ramadan Baik Tapi di sahabat 24 tetap semangat ya puasanya ya Oke Nah seperti biasa di hari Jumat sahabat 24 Kita ada Acara atau kegiatan podcast Saat ini kita ada Tamu istimewa nih Mas Anung ya Mas Anung boleh dikenalkan Nama lengkapnya Mas Anung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ismi Muhammad Anugrasaki Jalastu Vilfasni asalis Jitu min monokromo Surabaya Oke Masya Allah Pake Pake Ini sahabat 24 Pake bahasa Arab Luar biasa Ini denger-denger Mas Anung ini sekolah di Gontor ya Melanjutkan di Gontor ya Gontor berapa Mas? Ini Mas Gontor 4 di Banyuwangi Gontor 4 itu di Banyuwangi Gontor itu ada berapa sih Mas? Ada Gontor 1, 2 Yang Ustaz tak denger Gontor 1, 2 aja ya Sahabat 24 ya Gontor putra putri Kalau di total jumlahnya 20 Jumlahnya ada 20 Masya Allah Itu tersebut di seluruh Indonesia Oh iya Yang putra sendiri ada berapa Mas? Yang putra ada 12 cabang Ada 12 cabang Dimana saja itu selain di Banyuwangi dan Ponorogo ini Di Kediri Di Kediri Gelar Di Posok Iya Lampu Di Lampu Aceh Iya Jambi Samariau Samariau Paling jauh di Aceh Aceh ya Di ujung ya Nah ini Mas Anum nih Gontor itu kan begitu banyaknya ya Ngomong-ngomong nih Apa Tantangan Atau Kendalanya Ada enggak kendala ketika waktu mengikuti tes awal ke Gontor itu? Tes awal? Nih Tes awal masuk itu Mas Deg-degan ya? Deg-degan Baru pertama kali Baru pertama kali Dengar-dengar nanti banyak yang enggak keterima gitu ya Oke saat itu pendaftaran Sekitarnya ada berapa Mas Anum? Ada sekitar Lima ribuan lebih Untuk yang putra ya Kalau di medsos itu tersebar kurang lebih dua belas ribu Itu ya putra-putri pendaftarnya dua belas ribu di tahun berapa itu Mas? Dua ribu Dua satu Dua ribu dua satu Ya oke Saat ini Mas Anum sedang liburan? Iya Iya Liburannya berapa kali Mas Anum? Satu tahun dua kali Tahun dua kali Untuk yang saat ini Semester akhir ya Semester akhir Untuk semester akhir ini sendiri kok Di bulan Ramadan sudah libur Bukan mengikuti bulan Juni begitu ya? Bukan Bukan ya Gontor itu mengikuti bulan Hijriah Mengikuti bulan Hijriah Jadi sawal itu sudah Ajaran baru gitu ya Ajaran barunya sawal gitu ya Berarti ini waktunya untuk Pendaftaran siswa baru Begitu ya Nah ini sahabat dua empat ada info nih kita Saat ini ternyata Gontor itu sudah mulai Ada pendaftaran siswa baru ya Mas Anum ya? Oke Kemudian kegiatan di Gontor Mas Anum Sebelum kegiatan di Gontor nih Yang membuat Mas Anum tertarik Untuk melanjutkan kegontor itu Keinginan sendiri Atau diminta atau disuruh orang tua? Saya ingin sendiri Pengen sendiri memang ya Kenapa kok pengen melanjutkan kegontor? Saya melihat di Youtube Kelihatannya asik seru Kelihatnya asik seru Apanya itu di Youtube yang terlihat apanya? Lagu-lagu Sekul banyak Pengalaman Pengalaman Nah saat ini nih Pengalamannya Mas Anum disana itu apa? Maksudnya ekskul yang diikuti Yang mungkin dari SD Muhammadiyah 24 dulu sudah Sudah banyak ekskul ya Iya sahabat 24 betul ya Di SD Muhammadiyah 24 itu Banyak sekali ekskul Bisa nggak tersalurkan di Gontor nih? Bisa Mas Anum sebelumnya ikut ekskul apa di SD Muhammadiyah 24? Saya dulu di SD Muhammadiyah 24 Ikut ekskul futsal Ekskul futsal Kemudian di Gontor dilanjutkan Ikut ekskul futsal begitu ya Oke baik Nah Mas Anum Ngomong-ngomong nih Mas Anum kan alumni SD Muhammadiyah 24 ya Kesannya Mas Anum terhadap sekolah kita nih Apa ini? Tambah bagus Tambah bagus ya Terima kasih Masya Allah Terima kasih doanya ya Mas Anum ya Ini berkat doa kita semua teman-teman Sekolah kita tambah bagus Tambah maju Tambah banyak siswanya gitu ya Terus pengalaman paling berkesan dari Mas Anum Ketika sekolah di SD Muhammadiyah 24? Banyak teman Banyak teman Terus apa lagi nih? Guru-gurunya Guru-gurunya bagaimana? Asik Asik Kemudian Sudah Kegiatannya yang paling-paling disuka Ketika sekolah di SD Muhammadiyah 24 apa? Pelajaran Pelajarannya Paling disuka pelajaran apa Mas Anum? Matematika Matematika Kemuhammadiyahan Kemuhammadiyahan Itu salah satu ciri khas sekolah kita ya Sekolah SD Muhammadiyah ada pelajaran Kemuhammadiyahan Kalau kegiatan-kegiatannya selain pelajaran-pelajaran di sekolah Itu apa yang bikin Mas Anum terkesan sampai sekarang? Pas Kibra Pas Kibra Sempat ikut pasukan ini ya Pengibar bendera ya Kelatihnya siapa Mas Anum? Kelatihnya Kakak kelas Kakak kelasnya? Oh iya 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 Oke Baik Mas Anum Sudah Saat ini Mas Anum sudah kelas berapa? Alhamdulillah naik kelas tiga Alhamdulillah naik kelas tiga Alhamdulillah naik kelas tiga itu bentuk dari ucapan syukur bisa naik kelas ya Memang ada nggak? Ada tak Mas Anum yang nggak bisa naik kelas itu ada ya? Ada Ada? Iya Teman Mas Anum sendiri ada nggak yang naik kelas gitu? Ada Yang saat ini? Berarti ya Masih belum ya Belum tahu ya Masih tetap tinggal di kelas dua itu tetap ada ya Iya Itu yang berlaku juga di Pondok Putri? Juga Juga di Pondok Putri ya? Oke Kalau mau sekolah di sana ini Mas Anum Bekal-bekal yang harus disiapkan itu apa? Selain pelajaran umum Selain pelajaran umum Ya hafalan Falan Jus amal Baca Quran Baca Qur'annya harus bagus gitu Tanjuit Tanjuitnya Kemudian tes tulisnya seperti Itu Imla Bahasa Arab Imla Ini ya nulis Arab juga ya Nulisan Arab Iya Oke Kesannya Mas Anum ketika mengkutip tes itu apa Mas Anum? Kaget Kaget? Kagetnya apa? Soalnya kok kayak gini gitu? Kok segini banyak gitu tes ujiannya gitu ya? Satu bulan Tesnya satu bulan lamanya sendiri Mulai dari Mulai dari Ada dibedakan tes tulis Tes tulis Kemudian Tulisan Sama 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 Nubu Pahuman Tuh Ada wawancara enggak Mas Anum di sana? Tidak ada Untuk yang Yang tulisan itu biasanya apa Mas Anum yang tes? Di tes baca Quran Tes baca Quran Ya Jis aman Jis 30 Jis 30 Sama Tajuit Sikit di tes Tajuitnya ya Yang tulis tadi mulai pelajaran uang sama Majaran agama Berarti banyak ya yang perlu disiapkan ya Mas Anum ya? Ya banyak Ini sebanding dengan apa yang mungkin didapatkan ketika belajar gitu ya? Iya Ketika pengumuman penempatan nih Bagaimana perasaannya Mas Anum? Senang Senang Sebelum-sebelum mendengar Oh aku ditempatkan di sini ternyata Atau ada cita-cita tersendiri Aku harus ditempatkan di kontor satu gitu misalnya Atau sudah dari awal niat melanjutkan ke kontor Dan siap untuk ditempatkan di mana saja Siap ditempatkan di mana saja Masya Allah luar biasa Siap ditempatkan di mana saja Ya Tapi ketika mendengar Melihat pengumuman Ditempatkan di Banyuwangi ya Mas ya? Iya Bagaimana perasaannya Mas Anum? Senang Gembira Gembira Alhamdulillah lega bisa diterima di kontor Yang memang dari dulu sudah dicita-citakan Mas Anum Ya Sejak kelas berapa Mas Anum pengen mondok? Sejak kelas lima Sejak kelas lima memang sudah pengen mondok Dan memang pengen mondoknya digontor Atau ada Pertama Saya kepingin di Tebiran Jambang ya? Iya Kemudian tata saya alumni situ Katanya Yang laki-laki lebih baik digontor Yang laki-laki lebih baik digontor Memang keinginan yang kuat dari diri Mas Anum sendiri ya Untuk melanjutkan ke pondok itu Iya Iya Oke Mas Anum bisa diceritakan enggak sih Kekiatannya digontor itu Sejak jam berapa Sampai jam berapa Ustazah dengar-dengar kok Kalau di pondok itu kekiatannya full Kekiatannya Kekiatannya pewaduk gitu ya Iya Bisa diceritakan Mas Anum Kepada sahabat dua empat Bangun tidur itu setengah empat Iya Ditapkirin wudhu Sholat tajud Baca Quran Kemudian jam empat lebih Sholat subuh Setelah sholat subuh Baca Quran Baca Quran lagi Iya Kemudian jam lima kurang seperempat Itu ada kegiatan bahasa Seperti nulis wifrodat Kosa kata Sama percakapan Sama percakapan Sampai jam berapa itu Mas Sampai jam lima Sampai jam lima pagi Iya Iya setelah itu Kemudian jam lima Sampai Jam setengah tujuh Mandi Makan Yang mau berangkat sekolah Berangkat dulu Berangkat dulu Siapa yang sudah selesai duluan Berangkat dulu gitu ya Dan sekolah Dari jam tujuh Sampai jam setengah satu Masya Allah Iya iya Lalu Sudah boleh istirahat belum Kebualan Dari istirahatnya Dari jam setengah satu Pulang ke asrama Sholat duhur Iya Kemudian makan Kemudian belajar lagi Sekolah lagi Sampai jam berapa itu Sampai jam tiga Sampai jam tiga Masya Allah Luar biasa Terus setelah itu Ada kegiatan lagi Atau sudah ada Free waktu gitu ya Sampai Maghrib mungkin Jam tiga Sholat asar Setelah sholat asar Ngaji Ngaji Asui posisi di Ramak Di pondoknya ya Iya Setelah ngaji Baru bebas Baru bebas Yang mau Olahraga-olahraga Yang mau laundry-laundry Yang mau jajan-jajan Yang jajan-jajan Oh boleh laundry ya Kemudian kegiatan malam ini Sampai jam berapa ini Mas kegiatan malam Kegiatan malam Sholat maghrib Setelah sholat maghrib Makan Setelah itu Sholat isya di asrama Setelah itu Belajar lagi Belajar lagi Sampai Sampai Jam setengah sepuluh Malam Sampai jam setengah sepuluh Malam nih Pertama kali yang Mas Anung rasakan Kan Sangat berbeda mungkin ya Dengan kegiatan di rumah Apalagi Mas Anung ini Dulu kan lulusnya Ketika Covid ya Ketika Corona ya Pasti dirasakan Berbeda di rumah Kegiatannya Seperti ini Mungkin ketika Corona Pembelajaran daring Kemudian ketika Di pondok Langsung Dengan kegiatan yang Sangat padat Seperti itu Gimana Mas Anung Merasa kaget Atau sudah biasa Kaget ya Mau gimana pun Harus terima resiko Harus terima resiko Siap menerima resiko ya Siap Masya Allah Luar biasa Itu Untuk adaptasi Terima resiko Maksudnya Untuk melatih Mas Anung Membiasakan itu Butuh berapa lama Mas Anung Tergantung orangnya Masing-masing Satu bulan Satu bulan cukup Masya Allah Luar biasa Satu bulan Sudah cukup ya Awal-awal Di sana nih Pasti Merasa Kangen Pengen Pulang Pengen ketemu Mama Papa Keluarga Mas Anung Mas Anung Merasakan itu Tentunya Terus apa yang Mas Anung Melakukan Cari banyak teman Cari banyak teman Apalagi nih Dan cari kegiatan Kegiatan Cari kegiatan Kegiatan Nah nih Sahabat 24 Yang mungkin Nanti awal-awal Mondo Pasti nanti Karena terbiasa Bersama orang tua Pasti ketika Berpisah Itu merasakan Kangen Pengen Berjumpa Nah ini Kiatnya Mas Anung Ini cari banyak teman Cari kegiatan Yang banyak Supaya bisa Melupakan itu Ya Mas ya Nah nanti Sesekali Boleh telpon Begitu ya Mas ya Iya Telepon itu Dibatasi gak sih Mas Tidak Dibatasi Dari awal Digontor Tidak ada Batasan waktu ya Oke Baik Masya Allah Pengalamannya Luar biasa ini Mas Anung Nah kembali Flashback lagi Ke 24 ya Ketika sekolah Di 24 Kalau tadi Mas Anung Sudah menyampaikan Kegiatan yang paling Disukai itu Futsal Sampai Ikut X school Futsal Gitu ya Mas Anung Untuk kegiatan Yang lain Yang berkesan Kan waktu itu Memang Mas Anung Ketika sekolah Di SD Mamadia 24 Kena corona Sejak tahun Berapa mas Kelas 5 Kelas 5 ya Sejak kelas 5 Sampai lulus Iya Iya Sejak kelas 5 Ini mungkin Masih ada nih Yang diingat nih Yang pengalaman Berkesan ketika Di kelas 4 Atau di kelas 3 Iya Belajar bareng Belajar bareng Teman-teman tuh ya Kalau kegiatan Yang lain Mas Anung pernah ikut Lomba apa Ketika sekolah Di SD Semadiyah 24 Lomba Futsal Kemudian Lomba Fas Kibra Lomba Fas Kibra Masya Allah Kemudian Lomba apa lagi nih Sudah Banyak pengalaman juga ya Di SD Mohamadiyah 24 Oke itu tadi Kesannya Mas Anung Ketika mengikuti Kegiatan sekolah ya Mas Anung Ya SD Mohamadiyah 24 Nah Mas Anung Untuk di kembali Ke Gontor Sekarang kegiatan Gontor ini Mas Anung ini Apa saja yang sudah Didapatkan Selama di Gontor ini Sampai Dua tahun ini Ya Alhamdulillah Saya bisa Bahasa Arab Sedikit-sedikit Bisa bahasa Arab Sedikit-sedikit Tadi sapaan kepada Sahabat 24 Suga pakai bahasa Arab Ya Mas Anung ya Masya Allah Terlihat sekali hasilnya Terus kalau komunikasi Di sana pakai Bahasa Arab aja Atau ada bahasa lain Bahasa asing yang lain Bahasa Arab Bahasa Inggris Itu ada jadwal tersendiri Gitu ya Mas Anung ya Bahasa Arab Berapa lama ini Dalam Dua minggu sekali Oh dua minggu sekali Jadi setiap dua minggu Itu berganti Dua minggu bahasa Arab Dua minggunya lagi Bahasa Inggris Dan itu harus itu Gak boleh keceplosan Atau gimana Kalau misal keceplosan Bahasa Jawa nih Karena masih Terhitung Siswa baru ya Belum terlalu lama ya Itu gimana itu Mas Ada hukuman Atau bagaimana Kalau tahun pertama Cuman peringatan Peringatan aja Berapa kali nih Peringatan Peringatannya Tiga tahun nih Tiga tahun Kalau anak baru kan Dikasih keringanan Satu bulan Satu bulan Untuk Berlatih dulu Kalaupun keceplosan Bahasa Jawa Masih bahasa daerahnya Masing-masing lah Karena digontor itu Dari seluruh penjuru negeri ya Nah itu diingatkan saja Kalau sudah di atas Satu bulan ini Mas Ya Di hukum Di hukum Hukumannya apa biasanya ini Hukumannya Mungkin Memis Posa kata Bahasa Arab Posa kata Bahasa Arab Apa lagi nih Peringatan Peringatan Jadi sebelum Sebelum dapet hukuman itu tadi Ada peringatan Nanti kalau ulang lagi Baru Baru ini ya Berarti hukumannya Masih hukuman yang Mendidik Gitu ya Hukumannya masih Hukuman yang mendidik Oke nih Mas Anung Boleh gak ini Kasih pesan ke Sahabat 24 Menggunakan Bahasa Arab nih Ya Ashabi asdiqoi Ta'alangum Jaihidat Itu artinya apa Mas Anung Ya teman-temanku Yang tertinggal Belajar Yang Giat Sumbuh-sumbuh Gitu ya Mas Anung Ini salah satu juga Sebagai syarat Kalau Sahabat 24 Yang sudah Kelas 5 Persiapan Kelas 6 Sebentar lagi Dan kelas 6 Yang mau melanjutkan Ke jenjang Yang lebih tinggi Tentunya Ini kan pasti ada Kalau mau ambil Melanjutkan Ke sekolah Yang bagus Atau mau ke pondok Pasti ada tesnya Begitu ya Mas Anung Jadi memang harus Belajarnya lebih Giat lagi Lebih sungguh-sungguh Ini apa nih Mas Anung Misalnya Kalau mau ke pondok Ini kan Nggak harus ke gontor Aja kan Pondok itu kan Banyak Yang dipersiapkan kan Memang rata-rata Hampir sama ya Apa saja nih Mas Anung Dipersiapkan Mentai Adab Adab Sopan santun Mulai dari Ucapan Sama Perilak Terus apa lagi Mas Anung Kebiasaannya Terus terkait Materitesnya Mas Anung Ya Materitesnya Itu tadi Materitesnya Apa saja Ini tadi Mas Anung Al-Furan Tajwid Dusama Dusama Jadi harus Kalau yang mau ke pondok Sahabat 24 Yang sudah kelas 6 Atau kelas 5 Yang sudah bercita-cita Pengen pondok Ini kelas 5 Jadi memang betul-betul Dipersiapkan Bahasa Arabnya Baca Qurannya Menulis Arabnya Gitu ya Mas Anung Ya Oke Terus Untuk pelajaran-pelajaran Yang lain Hampir sama ya Mungkin tesnya ya Mulai dari materi Berhitung ya Berhitung Kemudian bahasa Indonesia Dan juga Ya ini nih Teman-teman Mumpung nih Yang kelas 5 Masih agak Meskipun agak jauh Nggak boleh Santai-santai gitu ya Mas Anung ya Nggak boleh santai-santai Memang harus dipersiapkan Dari sekarang Terutama yang kelas 6 nih Yang sudah Sangat dekat Dengan kelulusan Ini Ini beberapa Memang sudah ada yang Ini Yang daftar Ada yang Sudah Aku nanti SMP-nya kesini Gitu Nah ini dari Mas Anung Sudah memberi Inspirasi banyak ya Sahabat 24 Nah Teman-teman di rumah Sahabat 24 di rumah Jangan lupa Tadi pesan dari Mas Anung Seperti itu Ustazah juga Nah Untuk Selanjutnya Teman-teman Bisa Persiapkan berbuka puasa Jangan lupa Bantu orang tuanya Di rumah Ya Oke Baik Sahabat 24 Itu tadi Bincang-bincang kita Bersama Anung SD Muhammadiyah 24 Mas Anung Yang saat ini Melanjutkan sekolah di Gontor Sudah kelas 2 Mau naik kelas K3 Semoga apa yang Kita sampaikan hari ini Bermanfaat buat Sahabat 24 semuanya Oke Baik Kita akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah semua Sahabat 24 Sampai jumpa